Dua pekan terakhir Sumatera Selatan menerima 200 ribu dosis vaksin COVID-19 yang didistribusikan untuk kabupaten dan kota dengan tiga kali pengiriman. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menyatakan vaksin itu diprioritaskan untuk percepatan vaksinasi anak usia 12 hingga 18 tahun atau pelajar bersamaan dibukanya pembelajaran tatap muka. Saat ini vaksinasi COVID-19 untuk anak dosis pertama mencapai 3,16 persen atau 26.794 orang dan dosis kedua 2,31 persen atau 19.536 orang. Selain vaksin, Dinkes Sumsel juga menyiapkan 3.300 vaksinator tiap kabupaten dan kota. Masing-masing sekolah juga diminta menyiapkan sentra vaksinasi COVID-19 sebagai upaya percepatan. Untuk prioritas tentu kita laksanakan untuk seluruh sasaran ya, kalau prioritas sekarang mungkin salah satunya adalah untuk anak sekolah, untuk persiapan pertumbuhan tatap muka sekolah ini. Ya untuk vaksin, alhamdulillah ya dalam dua minggu terakhir ini kita dapat pengiriman cukup banyak. Sekarang ini mungkin sekitar lebih dari 200 ribu dosis ya yang kita terima. Sarat PTM di Sumatera Selatan bukan mengharuskan anak atau pelajar sudah divaksin, tapi lebih pada penerapan protokol kesehatan ketat agar PTM dapat berjalan baik.